Intro Halo Youtuber seluruh masyarakat Indonesia Kabar gembira saya sampaikan bahwa Pemerintahan Jokowi ini Akan menjadi harapan petani sawit Yaitu sekarang sudah diproduksi oleh Pertamina Produk BBM bahan bakar minyak Yang disebut dengan D100 Yang sekarang ini ditingkatkan lagi menjadi B100 Sebenarnya antara D100 dengan B100 ini Yang merupakan produk BBM Merupakan 100% nabati 100% dari minyak sawit D100 dikembangkan kembali menjadi B100 Dimana bahan bakunya merupakan Bahan nabati Yaitu dari tumbuh-tumbuhan Dari minyak kelapa sawit 100% kelapa sawit Ada tiga hal yang dapat dipetik dari produk B100 dan D100 ini Dimana produksi D100 dan B100 Menurut seorang Master Parulian Tumanggor Yaitu Ketua Umum Aprobi Asosiasi Biofel Indonesia Mengatakan bahwa Produksi D100 dan B100 dapat menyerap 35 juta ton minyak sawit Dimana seperti diketahui bahwa Seluruh produksi sawit Indonesia per tahun Mencapai 45 juta ton Walaupun ada kendala Yaitu Harga dari BBM B100 Lebih mahal dari harga solar Biodesel B100 Juga Dapat mengantisipasi Dari penolakan masyarakat Uni Eropa Masyarakat Uni Eropa Menolak CPO dari Indonesia Yang beralaskan lingkungan Berarti kita mengalami sedikit kendala Dalam penjualan CPO atau minyak sawit Tetapi Dengan adanya Produksi Pertamina Yang bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung ini Dimana Membuat BBM yang 100% Dari Tanaman kelapa sawit Yang dinamakan D100 Dan B Dan B100 ini Merupakan Produk yang ramah lingkungan Bahkan Melalui Ejicoba Ejicoba Mobil yang menggunakan Bahan bakar B100 Tidak mengeluarkan asap Sedangkan perkembangan Hingga dewasa ini Sekarang ini Sudah mulai diproduksi Dengan menghasilkan produksi Seribu barel per hari Yang dilaksanakan Pertamina Dikilang Minyak Dumai Demikian saudara Jangan lupa Like Comment And Subscribe Terima kasih Atas perhatiannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih